PENJELAJAH WAKTU PENJELAJAH WAKTU Stonehenge, jajaran melingkar batu raksasa dari jaman Neolitik yang dibangun 5.000 tahun yang lalu pun masih meninggalkan misteri pembangunannya. Peneliti menemukan fakta bahwa setidaknya 55% dari bluestones, kandungan kimia dari bebatuan Stonehenge berasal dari Karn Geodek, yang jauhnya 225 km dari Stonehenge. Peneliti pun masih berusaha mengungka bagaimana cara membawa batu raksasa yang berat yang mencapai 3 ton sejauh 255 km dari barat The Wells ke Wildshire, tempat Stonehenge berada. Di negeri kita sendiri, selain misteri pembangunan Candi Borobudur, peneliti dihebohkan dengan penemuan situs Megalitikum Gunung Padang di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Situs ini berada pada bukit-bukit curam dan sulit dijangkau. Walau masih menjadi kontroversi, arkeolog asal Bosnia, Semir Sam Osmanagic, yakin situs Gunung Padang termasuk dalam peradaban piramida. Berdasarkan uji karbon, situs Gunung Padang bahkan jauh lebih tua daripada piramida Giza di Mesir. Situs ini diperkirakan dibuat pada 4.700 hingga 10.900 sebelum masehi. Jauh lebih tua daripada piramida Giza yang dibuat pada 2.500 sebelum masehi. Situs ini tidak dibangun pada satu masa, tapi oleh beberapa kebudayaan. Namun, siapa dan bagaimana cara membangunnya masih menjadi misteri hingga kini. Kita sudah coba melakukan eksperimen ya, arkeologi, eksperimental arkeologi. Nah, satu batu itu di situs Gunung Padang bisa mencapai ukurannya bervariasi ya. 1 meter, 1.5 meter, 2 meter, 2 meter lebih. Nah, kita coba pakai yang 1,7 meter ya. Terus kemudian diangkap, ternyata 300an kilo beratnya gitu ya. Nah, akhirnya kita dicoba yang nyaman itu oleh 6 orang ya. 6 orang bergotong royong angkat gitu ya. Dan itu ternyata geraknya tidak bisa lama gitu ya. Jadi memang jalan sedikit harus istirahat gitu ya. Seiring berjalannya waktu, dunia arsitektur pun semakin berkembang. Tidak lagi sekedar menumpukan dan mengukir batu, namun manusia mulai membangun karyanya. Pada akhir abad ke-13, muncul aliran baru dalam dunia arsitektur lewat seniman seperti Michael Angelo, Leonardo da Vinci, dan Brunelleschi. Karya indah berseni dan ornamen pun tercipta. Misalnya gereja Medisi di Florence dan gereja Basiliki di Santo Petrus. Abad ke-20, arsitektur modern pun berkembang dan kembali bergeser. Arsitektur modern lebih mengutamakan fungsi dalam menentukan bentuk, ukuran, dan bahan sehingga jauh lebih ekonomis. Para penjelajah waktu, tanggal 3 Oktober diperingati sebagai hari arsitektur dunia agar manusia bertanggung jawab membangun habitat masa depannya yang bersinergi dengan lingkungan. Inilah yang menginspirasi munculnya green building, contohnya gedung Cor di Miami. Gedung ini sengaja didesain sesederhana mungkin, sehingga tidak menyerap dan memantulkan panas terhadap lingkungan sekitarnya. Energi matahari, turbin angin, dan sistem pendingin alami pun dimanfaatkan oleh gedung ini sebagai sumber energinya. Seringkali memang kemudian kata-kataan jurin itu memaksa kita menggunakan teknologi yang berlebihan. Material-material yang paling canggih sebenarnya bisa diganti dengan penggunaan material-material yang sebenarnya ada di dalam sekitar. Contohnya kayu, bambu, keramik, itu sebenarnya yang digunakan di dalam lokal kita sendiri. Para arsitekturus mengembangkan rancangan hijau untuk masa depan. Muncullah konsep bangunan dengan desain spiral yang diselimuti oleh membran alga yang sanggup memproduksi biofoil. Atau konsep vertical city dengan menyusun menara oval yang saling tumpang tinggi dan memiliki turbin mikro, sehingga menghasilkan energi angin. Para penjelajah waktu, pesatnya pertumbuhan penduduk membuat lahan semakin sempit dan terbatas. Desain arsitektur pun harus disesuaikan. Pete Blum pun mengembangkan desain cubic hose di Rotterdam dan Halmon, Belanda sejak tahun 1970-an. Blum membuat rumah dengan bentuk kubus yang miring 45 derajat dan ditopang oleh sebuah tiang berbentuk segi enam yang sangat menghemat pemakaian lahan. Rumah kubik terdiri dari tiga tingkat. Tingkat paling bawah yang berbentuk segitiga merupakan ruang tamu. Di atasnya berisi kamar tidur dan kamar mandi. Sementara tingkat ketiga dapat digunakan untuk kamar tidur ekstra. Pada penjelajah waktu, hasil karya arsitektur tak hanya diciptakan di atas daratan, namun juga merambah dunia bawah air. Pernah mendengar Poseidon Mystery Island? Ya, bangunan ini merupakan hotel berbintang lima yang ada di bawah laut di Fiji, Jepang. Hotel ini pertama kali menerima tamu pada September 2008. Dibangun pada kedalaman seribu meter. Jadi, Anda dapat bersantap sambil menikmati pesona karang laut yang subur. Mau coba menginap? Di kawasan Florida telah ada Jules Undersea Lodge yang dibangun sembilan meter di dasar laut. Para tamu pun harus menyelam untuk mencapai kamar mereka. Hmm, kira-kira seperti apa ya arsitektur di masa depan? Arsitekt asal London, Phil Pauli, telah merancang sebuah bangunan bawah laut sebagai antisipasi saat bumi terendam air laut di masa depan. Bangunannya diberi nama Subbiosphere 2 yang bisa menampung seratus orang. Bangunan ini berbentuk dome yang terhubung dengan terowongan. Hebatnya, manusia sudah tak perlu lagi memasuk kebutuhan dari luar, karena telah disediakan laboratorium yang menyediakan lapisan biosphere, udara, bahkan makanan. Terima kasih telah menonton!